Halo teman-teman blogger, kali ini saya ingin mencoba membuat video tutorial tentang bagaimana membuat blog banner atau feature image blog kalau bahasa Inggrisnya seperti itu. Jadi apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat blog banner atau feature image blog ini kalau saya sih biasanya memakai Canva karena itu adalah aplikasi yang paling mudah dipakai dan juga akunnya free walaupun ada yang pro. Dengan akun yang free pun kita sudah bisa membuat berbagai macam desain dan blog banner yang kita inginkan sesuai dengan konten artikel kita. Nah disini adalah link artikelnya apabila teman-teman mau membaca artikelnya judulnya ini prodigitalmom.com dan ini beberapa sebentar beberapa hasil desain yang saya coba buat di Canva nah bagaimana cara membuatnya mari kita ke Canva langsung buat teman-teman yang belum mempunyai akun Canva bisa membuat akun Canva secara gratis atau free lalu login masuk ke dalam Canva nya dari sini ya dari home sini dan kita ketikan di sini blog banner blog banner nah blog banner ini ukurannya agak besar ya tadi ya yang di Canva tadi sekitar 2000 piksel kali berapa gitu teman-teman bisa sesuaikan dengan ukuran di blog masing-masing jadi mungkin ada yang ukurannya 750 kali seribu atau apa namanya lebih besar lagi itu nanti bisa disesuaikan ini kita bisa di Canva sendiri sudah ada banyak sekali template yang bisa kita gunakan ada yang gratis dan ada yang berbayar juga di sini contoh-contohnya banyak sekali nah yang ingin kita pelajari kali ini langsung masuk ke ini ya cara membuat fitur image blog menggunakan Canva nah yang pertama contohnya seperti ini ini fitur image dengan lingkaran putih transparan jadi pertamanya kita bisa ini di delete dulu ya kita bisa pilih foto tergantung kontennya teman-teman apa disesuaikan dengan fotonya untuk lebih mudahnya kita cari foto makanan saja biar lebih mudah ya sebentar ini kita bisa cari orientasi apa namanya gambarnya yang square horizontal atau vertikal nah karena ini punya saya canvasnya horizontal saya pilih yang horizontal lalu nah ini sudah ada ada yang free ada yang pro apply nah misalnya pakai yang ini ya ini kita perbesar supaya jadi penuh ini tadi dihilangin dulu lalu kita cari elemen elemennya circle kata kuncinya nah ini kita bisa ganti warnanya dengan warna putih kemudian di transparansi transparansinya bisa sesuai dengan apa namanya keinginan teman-teman mungkin di 60 atau 75 seperti itu dan besar kecilnya juga bisa disesuaikan cuman asalkan jangan lebih besar daripada gambarnya sendiri nanti akan mengganggu dan untuk posisinya bisa ditaruh di center atau mungkin di kiri kanan gitu ya jadi disesuaikan juga dengan kemauannya teman-teman seperti apa kalau sudah kita bisa kasih teks untuk judul apa namanya judul artikelnya ya misalnya seperti ini kita cari yang sudah ada apa namanya template-nya atau nanti bisa dibuat sendiri nah ini dimasukkan ke sini seperti ini ini bisa diganti nama blognya mungkin disini pro digital mom lalu disini mungkin nama batuk resep pancake contoh ya pancake kalau terlalu besar bisa dikecilkan seperti ini resep pancake ini terlalu gandeng diungroup dulu biar bisa kebawah nah seperti ini ini sudah di tengah lalu ini mungkin bisa diganti 11 resep pancake simpong dan mudah ini bisa dibesarkan biar terbaca nah seperti ini ini contohnya ya oke ini yang pertama sudah selesai dibuat yaitu feature image dengan lingkaran putih transparan nah yang kedua apa yang batuk feature image dengan gradasi gradasi kalau di di elemen sini gradient ya gradient nah ini contohnya seperti ini kita ulangi dulu fotonya contohnya pilih yang mana nih ini mungkin jadi pengen makan nah kalau grad tapi ini terlalu besar ya sebentar gradient mungkin ini 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 tidak terlalu gede oke oh kalau gradien itu kita isi apa namanya foto atau image-nya image-nya dulu kemudian karena ini apa namanya persegi kita cari square seperti yang pertama yang pertama tadi lingkaran sorry oke seperti ini lalu kita kasih warnanya putih putih ditransparansi seperti ini seperti ini nanti disini bisa dikasih teks untuk judul seperti yang tadi ya misalnya seperti ini tinggal diganti 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 seperti tadi nah ini yang nomor 2 sudah selalu saya juga gradasinya ini bisa putih atau apa namanya warna putih atau kalau teman-teman mau coba gradasi yang seperti ini juga bisa nah ini warnanya warna gradasinya ada macam-macam contoh ya seperti ini nah ini bisa ditambahkan di atasnya atau dipilih warna yang sesuai dengan ini misalnya ini kan warnanya ada yang hijau atau apa namanya wortel ini kan agak agak kuning gitu ya seperti ini ini bisa ditransparansi nah itu udah kan ditinggal di apa namanya tambah gradient atau ditambah dengan overlay nah yang ketiga feature image dengan gradasi warna yang senada dengan warna image jadi ini udah banget contohnya seperti ini sebentar mana ya ini kan ya ini disini kita kasih warna warna apa namanya sesuai dengan warna foto warna foto disini disini biasanya ada warna apa namanya dokumen color dokumen color cuma disini kok gak kelihatan ya sebentar masih masih yang menggoda ini apakah ada dokumen color nya dokumen color nya ternyata tidak ada nah ini contoh aja ini kan latarnya background nya agak gelap nah ini kurang tahu kenapa kok ini gak mau keluar warna apa namanya dokumen warnanya kita coba cari yang lain sebentar foto apa ya power ini misalnya kita coba yang ini nah ini foto color nya ini ya kita bisa pilih 12345 nah seperti ini atau seperti ini seperti ini bisa ditambah dengan apa namanya transparansi bentarnya transparansi nya cuman apa namanya manual jadi kita harus kasih dulu square element square element kasih warna putih misalnya contohnya seperti itu ya putih kemudian baru di transparansi seperti ini sudah jadi lalu yang keempat separuh foto jadi satu foto dijadikan dua seperti ini tapi yang satunya di blur nah ini caranya juga mudah sebentar ya cari foto dulu mana nih foto yang bagus ini kali ya nah ini oke kita ctrl c ctrl v kemudian ditaruh disini ini agak kesana sedikit agak kesana sedikit oke tapi ini di apa namanya di blur seperti ini kemudian bisa ditaruh teks untuk judul bisa ditaruh di bagian gambar yang transparan jadi bisa terbaca dengan jelas kalau disini kan ini fotonya nanti malah apa namanya tidak terlalu jelas oke lalu yang kelima feature image dengan overlay hitam ini juga mudah kita cari dulu foto misalnya ini foto bunga ini bisa ditarik kesana supaya lebih gede atau bisa langsung ditarik seperti ini ya teman-teman nah gitu nah ini kita cari dulu square element kita kasih warna di dalamnya hitam kemudian kita apply ke semua bagian foto lalu transparansi nah seperti ini main di apa namanya main di angka transparansinya aja seperti ini nanti textnya bisa ditaruh di sebelah sini nah seperti ini eh sorry oke seperti ini ya nah yang ke-enam feature image dengan brand palette warna brand palette ini kalau teman-teman punya akun kanva pro ya kalau yang free kita gak bisa pakai karena hanya yang pro saja yang dia itu ada brand brand kitnya brand kit itu seperti misalnya logo yang kita pakai lalu ada beberapa apa namanya warna color palette misalnya kita punya beberapa blok dan color palette lain-lain kita bisa taruh di sini dan juga brand font yang kita pakai untuk masing-masing blog kita bisa upload sendiri atau kita bisa pakai yang ada di kanva nah ini sebagai contoh saya pakai brand color palette yang dari Pro Digital Mom di sini contohnya seperti ini foto kita cari foto dulu foto apa ya foto orang biar happy nah misalnya ini lalu kita cari elemen super elemen nah ini di sebelah kiri ada brand color warnanya ya kalau kita pakai yang Pro jadi untuk teman-teman yang pakai masih free free akun mohon maaf ini belum bisa digunakan cuman gak apa-apa ini supaya bisa jadi bisa tahu gitu aja ya nah ini kita bisa sesuaikan intensitas transparansinya seperti apa oke lalu yang ketujuh feature image dengan kotak warna nah ini mirip dengan yang di atas tadi ya yang ini cuman ini circle kalau yang ini square mana tadi ya nah kalau yang ini square sama caranya dengan yang nomor pertama tadi untuk apa namanya warna kotaknya bisa disesuaikan dengan brand color kita atau juga dengan foto image yang ada di sini ini foto colornya nah seperti ini misalnya kita bisa main di transparansinya nah gitu atau seperti ini di transparansi oke yang ke-8 feature image dengan horizontal bar ini juga mudah ini kita cari foto dulu biar agak cepat gak usah cari foto lagi ya ini jadi sudah pakai foto yang ini kita pakai ini rectangle atau square kemudian dibentuk dibentuk aja gini sesuaikan warnanya warnanya bisa warna brand palette atau warna dokumen kenapa gak keluar lagi dokumennya warna dokumen yang eh apa namanya warna dokumen color yang seperti ini nah ini bisa apa namanya dimasukin gini bisa atau langsung ke garis juga boleh terserah teman-teman bagusnya yang mana nah nanti disini bisa dipakai untuk judul jadi ini di-ungroup dulu nanti bisa di apa namanya pilih fontnya dan juga apa tulisannya misalnya seperti yang tadi ya blog atau ini judul artikelnya juga bisa oke lalu yang ke sembilan white overlay ini juga mudah banget jadi kita cari foto contoh ya yang langsung ada disitu biar gak kelamaan kita cari elemen yang square kemudian kalau kita kasih white lalu ini di-full kan dan transparansi main nah seperti ini tempatkan yang ke-10 vertical bar ini sama dengan yang square apa namanya yang circle sama yang kotak tadi cuma ini bentuknya variasinya memanjang jadi sama saja kita cari foto kita cari foto lalu kita cari elemen yang square seperti ini bisa di langsung masuk ke tepi garis atau bisa sedikit dimasukkan seperti ini dan kita pakai foto color jadi kita pilih itu ada beberapa pilihan transparansi jangan lupa nah seperti ini oke teman-teman selamat membuat feature image dengan kanva kalau ada yang mau ditanyakan bisa komen di youtube di youtube artikel yang artikel ini ya atau bisa juga berkirim email nanti pasti akan saya balas oke terima kasih oke